Intro Sejak tahun 2000, pemerintah telah memberikan mekanisme perlindungan varitas tanaman yang setara dengan paten dengan menjamin perlindungan hukum bagi para pemulia dalam menghasilkan varitas tanaman. Adapun pihak PVT merupakan hak kekayaan intelektual yang diberikan negara melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000. Acara berlangsung di Auditorium Gedung F, Ragunan pada tanggal 18 Desember 2019. Saat ditemui Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan diharapkan ke depan dapat berdaya saing hingga tingkat dunia. Melalui lembaga PVT ini memberikan katakanlah pormatan, memberikan energi, menemang hati mereka untuk terus melakukan penelitian-penelitian. Dan kita berharap hasil varitas kita akan mampu bersaing dengan varitas-varitas yang ada di luar negeri. Tak hanya itu, Erizal Jamal mengharapkan ke depannya para pelaku usaha banyak yang mendaftarkan hak PVT-nya guna mengangkat gairah perbenihan dalam negeri. PVT ini kan memberikan semacam hak kekayaan intelektual untuk para pemulia. Kita memberikan hak itu supaya para pemulia merasa nyaman dalam melakukan kegiatannya, dalam menghasilkan benih yang baik, dan itu tentu akan berdampak langsung kepada petani. Kontribusi varitas unggul terbaru bisa memicu peningkatan produksi hingga 15 persen. Kehadirannya pun sangat diharapkan dalam merenalisasikan program Kementerian Pertanian, yaitu 3 kali ekspor produk pertanian Indonesia. Tim TV Tani mengabarkan